Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hidria, mantan striker di klub sepak bola Sevilla Frederica Newt berhasil mengumpulkan donasi senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun masjid di kota Sevilla, Spanyol. Canew tergerak mengumpulkan donasi lantaran belum ada satupun masjid di kota yang berada di selatan negeri Matador tersebut. Canew mengatakan dana akhirnya terkumpul hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat pada Rabu 20 Mei 2020 lalu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah menyebangkan uang ataupun yang sekadar menyebar informasi soal donasi tersebut. Dia rela menyisikan sebagian hartanya untuk memelihara syiar Islam. Pada tahun 2007, komunitas muslim Sevilla terancam tidak dapat menggelar sholat Jumat berjamaah ketika masjid di kota itu nyaris ditutup. Untuk menyelamatkan masjid tersebut, Canew harus rela menyisikan sekitar 1 tahun gajinya di Sevilla. Meski demikian, Canew tetap tawa dulu dan enggan berkomentar atas amal mulianya tersebut. Ia sempat berlari-lari menuju kamera TV dan para fotografer untuk mengambil fotonya sambil meminta Israel dan Amerika Serikat maupun sekutunya menghentikan agresinya terhadap Palestina. Bahkan, pada pertandingan lainnya, ia juga sempat menunjukkan sikapnya yang tegas terhadap Israel. Itulah Frederick Canew, apa yang ditunjukkannya itu merupakan kecintaan pada Islam dan umat Islam. Siapapun yang berani menginjak-ginjak kehormatan Islam, Canew akan berada di garda terdepan untuk menyuarakannya. Tentu saja, cara yang ditunjukkannya dengan cara yang damai dengan prestasi gemilang di lapangan hijau. Canew lahir di Sainte-Voiles, Lyon pada 1977 di kawasan metropolitan di pinggiran Lyon, kota terbesar kedua di Perancis setelah Paris. Ayahnya adalah warga negara Mali, negara yang bentuknya seperti kupu-kupu. Ia menetap di Paris pada saat berusia 21 tahun dan menjadi pekerja pabrik. Sang ayah menikah dengan perempuan Perancis seorang profesor filsafat ibu Canew. Pendidikan menjadi hal penting di keluarga mereka. Menjadi muslim, Canew muda mengenal Islam dari lingkungannya yang banyak dihuni para imigran dari Afrika bekas jajahan Perancis. Karena tertarik, dia lantas mencari buku-buku rujukan. Singkatnya, melalui Islam katanya, Canew menemukan jawaban keseimbangan dan perdamaian. Bahkan, dengan kecintaannya yang teramat besar kepada sepak bola, Canew tetap meyakini ada sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya. Namun demikian, bukan tanpa halangan ketika Canew memutuskan memeluk Islam. Apalagi di saat berbagai medium internasional sedang gencar-gencarnya memberitakan bahwa Islam sangat berbahaya dan memicu aksi terorisme. Namun terkait hal ini, ia menyatakan siap untuk menghadapi apapun dan tidak akan beranjak sedikitpun meninggalkan Islam. Seolah ingin memantapkan posisi keislamannya, Canew juga menerapkan perilaku islami saat bertemu publik, baik di ruang pers maupun saat latihan. Gelar sebagai Afrikan Footballer of the Year 2007 adalah gelar pertama yang diraih oleh seorang warga Afrika yang lahir di Eropa tersebut. Canew juga menjadi pemain Mali pertama yang menjadi pemain terbaik Afrika setelah Salif Keita pada 1970. Kandidat lain yakni gelandang dan striker Chelsea, Michael Asian dan Didier Drogba. Sebelumnya, striker berusia 33 tahun ini juga masuk nominasi sebagai pemain terbaik atas perannya meloloskan Mali ke putaran final Piala Afrika 2008. Seakan berusaha membuat prestasinya berparipurna, dia juga membantu Sevilla menjuarai Piala UEFA dan Piala Raja. Karena itu pula, ia menjadi salah satu idola publik Ramon Sanchez Pizuas sepeninggal Javer Saviola.